Intro Berikut adalah soal pertanyaan video wawancara untuk proyek UAS untuk memenuhi nilai mata kuliah manajemen pembelajaran fisika Soal yang pertama yaitu, buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran yang kedua pengorganisasian atau penjadwalan yang ketiga yaitu pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran yang keempat yaitu kontrol dan evaluasi pembelajaran Soal nomor dua yaitu, berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA tersebut lalu soal nomor tiga yaitu, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA tersebut Ibu kami dari Universitas di Jakarta, izin melawancara Ibu yang pertama, bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran di sekolah jadi biasanya sebelum kita masuk kelas ya di fase awal sebelum masuk kelas, sebelum awal tahun pembelajaran kita sudah tahu materinya apa saja dan mengajarkan selama satu semester atau selama satu tahun materinya apa saja terus, dari situ nanti kita lihat durasi waktu durasi waktu, apa namanya hari efektif atau minggu efektif jadi dalam satu tahun ada berapa hari efektifnya atau berapa minggu efektifnya karena kan seminggu itu kan ada yang ketemu ya pas dulu kan ketemunya satu jam, satu hari jadi kalau mas kelas atau mas kelas 12 kan ketemu ini dua kali jadi dilihat bikin ibu efektifnya sekian materinya ini apa saja materinya baru kita atur rohol untuk materi ini sebaiknya kita buat untuk sekian pertemuan untuk sekian pertemuan materi ketambah ini yang dibahas apa saja 1, 2, 3, 4, 5, oh, nanti ini harus dilaksanakan sekian pertemuan diatur dulu di setting dulu sebelumnya itu dilaksanakan jauh sebelumnya kita masuk ke tahun keadaan itu perencanaan apa-apa ini kalau sudah tahu, apa sudah tahu oh bab ini, oh babnya misalnya ada 10, ada 5 bab, ada 5 bab ada sekian jam karena tidak berlaku, tapi tidak dibagi sama rata gitu jadi sesuai dengan poin-poin yang harus dipaksanakan itu yang tidak berlaku untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisikal di kelas dalam hal perorganisasian atau penjarbalan bu? kita tadi terlihat, jadi sudah dilihat materinya apa saja pertemuannya ada berapa dilihat liburnya kapan, masuknya kapan oh bukti, ini harus diselesaikan dalam waktu sekian jadi akhirnya kita, karena kan beban di sekolah itu materinya harus tuntas iya, materinya harus tuntas jadi sekarang dengan waktu yang ada akhirnya ya kita yang penting materi itu selesai baik ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ibu bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran? iya karena kita tahu ya fisika itu kan bukan materi yang bukan materi yang mereka bisa pelajari sendiri dengan baca sendiri terlalu abstrak gitu jadi kalau kita menjelasin pakai kata-kata mereka enggak bayang itu apa terangin harus, enggak tahu harus itu apa cuma tahu harus, tapi kan enggak tahu seperti apa, ada di mana jadi dan itu nanti akhirnya membuat pembelajaran jadi tidak menarik karena kita tidak tahu dasarnya kita tidak tahu tampilannya jadi kalau cara saya ya saya pakai media media pembelajaran dari PT atau ANVA atau saya juga membeli ya membeli media yang animasi gitu ya itu yang mereka tuh tahu oh, kayak gitu yang namanya yang namanya tegangan jadi mungkin metodenya tidak ya ya melihat langsung atau di bawah oke baik ibu, untuk pertanyaan terakhir bagaimana penonton manajemen dari belajar fisika di kelas dalam hal mengontrol dan mengevaluasi pembelajaran oke jadi kan sekarang nih jadilah yang namanya pemberajaran Soal-soal evaluasi yang berbeda dengan si bayi, itu yang disebut dengan indikarisasi, karena memang kemampuan anak tidak sama, sehingga nanti guru itu harus dituntut untuk bisa memodifikasi atau bisa soal atau evaluasi yang dimunculkan itu berbeda-beda, berbeda-beda tidak sama, apapun-apun sebenarnya akan sulit di situ, tapi endingnya nanti sama, jadi siswa yang sama-sama dipahami, tapi pahamnya setiap siswa itu mungkin berbeda, karena di sini sekolah itu tidak bisa menolak siswa yang inklusi, sehingga siswa yang inklusi itu belajarnya bersama dengan teman-teman yang di inklusi, dan kita tidak bisa menyalakan yang kita jelaskan, terus inklusi, sehingga yang sama, jadi pembelajarannya berbeda, informasinya juga berbeda, treatment yang diberikan itu juga berbeda. Untuk modul kinematika pada SMA 59 Jakarta terdiri dari cover, informasi umum, dan capaian pembelajaran, lalu ada tujuan pembelajaran, Lalu selanjutnya ada persiapan pembelajaran, pertanyaan pemantik, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya mencangkup materi juga. Selain itu, pada modul ini juga terdapat lampiran yang di mana di dalamnya ada glosarium, lalu selanjutnya yaitu ada daftar pustaka serta refleksi peserta didik dan guru. Selanjutnya ada asesmen awal atau pretest, lalu ada asesmen akhir, lalu terdapat juga instrumen refleksi pembelajaran lembar pertanyaan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu ada refleksi guru, serta rekomendasi guru pamong dan saran. Saya Ibu Pertanyaan, jadi karena pembelajaran sekarang sudah semakin cantik, apakah dari Ibu sendiri sudah menggunakan teknologi untuk penerapan pembelajaran di kelas setiap hari ini? Dan kalau Ibu Pertanyaan, bagaimana cara Ibu untuk mengimplementasikannya dalam kelas supaya mencapai tujuan pembelajaran di dunia? Jadi materi fisika kan lumayan berat ya, yang tidak bisa dijelaskan begitu saja. Tentunya pasti harus ada metode-metode, apalagi saya mengajar di kelas 12, kelas 12 itu sudah mantap pelajaran ini kan? Jadi bukan wajib lagi. rentang materi-materi yang diajarkan di mapel pilihan dan mapel wajib itu bedanya jauh sekali. Karena yang mengambil fisika di mata pelajaran pilihannya itu berarti memang anak-anak yang sudah sadar bahwa mereka membutuhkan fisika dalam kehidupan saran. Sehingga mau nggak mau saya harus menjelaskan materi itu untuk level yang tinggi, dan menganggap mereka itu sebenarnya level yang sama. yang nggak mau, harus menerapkan teknologi juga. Kadang-kadang menerapkan keseharian. Contohnya ya kayak dibawa praktek, di dalam web, atau itu melihat langsung ya. Biar mereka melihat langsung, oh kayak gini loh yang dapatnya, misalnya skor, kayak gini yang dapatnya, atau membawa alat ke dalam kelas. Atau juga mengganti alat taktikum. Karena kan anak sekarang ini kan nggak bisa cuma diterangin, kasi soal, kasi soal, berapa tuh maunya tuh mencoba. Sehingga mereka itu harus dilatih untuk praktek. Prakteknya gimana? Kalau prakteknya di bawah ke belakang pun juga nggak mungkin. Tadi salah satunya saya pakai aktifunya dengan bentuk. Apalagi di bentuk. Itu kan listrik-listriknya kan mereka bisa berimajinasi ya. Mau dipakai berapa, atau berapa, mau dirangkai seri paralel bagaimana, bujangkuran. Jadi mereka dari situ, selain pakai teknologi, mereka akhirnya dibelajar menemukan sendiri. Oh ternyata, kalau ini kita rantai, kalau tenjangan kita besarkan, ternyata laporan yang tambah terlain. Jadi itu harus. Kalau ucapkan menggunakan kanva, di mana? Iya. Kalau kuisi interaktif? Kuisi interaktif, ya. Kadang pakai krisis, kadang pakai kanva, kadang juga pakai, kalau di sini kan ujiannya pun juga semuanya sudah online. Sudah tidak berbasis paper lagi. Jadi mau kamu, ya guru, siswa, sudah harus dibeli sana. Terima kasih.